Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah bergabung bersama kami dalam webinar dari ISI di Indonesia. Pada topik pagi hari ini, kita akan membahas mengenai Increased productivity with an integrated tooling solution-nya. Jadi di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai NX untuk Mall Tool & Dye. Sebelumnya pada webinar kali ini nantinya akan dipresentasikan oleh dua presenter. Pada sesi pertama, yaitu mengenai tooling solution oleh saya sendiri, yaitu Johan Ditra, selaku Team Center Product Cost Management Consultant dari ISI di Indonesia. Dan nanti pada sesi kedua ada Mall Design oleh Pak Chandra Diningraj, selaku NX Consultant. Baik, kita sudah langsung masuk pada sesi yang pertama, yaitu Tool Costing Session. Jadi saya perkenalkan kembali, saya Johan Ditra, sebagai TC, PCM Consultant dari ISI di Indonesia. Oke, kita mulai. Kita bisa lihat bahwa di industri tooling itu adalah salah satu sektor industri yang cukup vital. Jadi sebagian besar industri itu pasti berketergantungan dengan produksi tooling. Sebagai contoh, untuk industri mall sendiri, kita bisa lihat dari sumber data Congressional Research Service untuk Tool & Dye Industri, sebanyak 41 persen itu produksi terjual untuk industri kendaraan bermotor. Kemudian 16 persen untuk industri elektronik dan 14 persen untuk appliance maker. Seperti yang kita ketahui, tools maker pasti mengharapkan beberapa isu. Contohnya mulai dari produk baru yang kompleks, kemudian terjadi perubahan globalisasi, kemudian juga adanya permintaan untuk peningkatan kualitas produknya dari customer seperti itu. Nah, kemudian apa sih tantangan yang dihadapi dalam industri tooling itu tersendiri? Jadi di sini kita ada memasukkan beberapa challenge untuk tooling industri saat ini. Yang pertama itu, pasti kita ingin mempunyai kualitas produk yang lebih unggul atau yang terbaik di pasar. Jadi berdasarkan dari OSI Barometer itu, kualitas tool itu bahkan dirasa lebih penting daripada harganya itu sendiri untuk supplier tier 1. Tapi di sisi lain juga, kita berhadapan dengan permintaan adanya reduce cost dari produksi tool kita. Selain itu, kita juga diminta untuk dapat menghandle lebih dari satu pekerjaan, dan pada akhirnya kita juga berhadapan dengan kebutuhan pengiriman yang lebih cepat. Kemudian di tooling industri tersendiri itu, kita mempunyai beberapa trends untuk tooling industri. Yang pertama adanya mulai dari keterlibatan dari early supplier. Jadi di trend industri tooling saat ini itu, antara satu perusahaan itu pasti menginginkan keterlibatan dengan si suppliernya itu tersendiri. Sebagai contoh, misalnya kita ingin berkolaborasi untuk membuat suatu produk, produknya biasanya kita terima dari supplier. Di situ, kita sebagai perusahaan yang misalkan membuat toolnya dari produk dari supplier itu, kita mengajak kepada supplier kita untuk berkolaborasi atau terlibat. Misalnya, katakanlah untuk misalnya kebutuhan ada permintaan, entah itu permintaan desain atau permintaan perubahan lain-lainnya, supaya untuk mempermudah komunikasi dalam pembuatan tool tersebut. Kemudian yang kedua, kita sudah menghadapi proses otomasi. Jadi setiap pekerjaan kita, kita bisa capture, kemudian kita bisa reuse atau gunakan kembali dari hasil praktis yang terbaik oleh kita. Jadi pada saat kita menemukan pak baru, kita tidak perlu melakukan pekerjaan itu dari awal banget, karena kita bisa menggunakan kembali apa yang sudah kita lakukan pada part-part sebelumnya. Dan yang terakhir, kita ada namanya additive manufacturing. Di sini kita biasanya berakselerasi untuk prototyping dan meningkatkan performance modelnya itu sendiri. Siemens Software ini sudah menyediakan satu buah software yang bisa mendigitalisasikan beberapa tahapan proses di manufacturing-nya. Dalam hal ini khususnya untuk mall design, yaitu ada software NX dan juga team center sebagai data dan proses manajemennya. Jadi satu software ini sudah bisa mencakup beberapa tahapan proses di industri manufacturing-nya. Sebagai contoh, kita bisa lihat untuk mall design ini, kita pada software ini bisa dimulai dengan melakukan persiapan part-nya. Kemudian kita bisa lanjut untuk melakukan part validasi, kemudian mall design, mall validasi hingga manufacturing proses dalam satu software. Dengan terintegrasinya satu software ini untuk beberapa step proses ini, tentunya akan memudahkan kita apabila terjadi misalnya perubahan mall atau perubahan part karena saling terkoneksi satu sama lain, jadi kita tidak perlu report-report keluar masuk dari satu software yang lainnya. Jadi semuanya bisa dilakukan dalam satu software Siemens Software, yaitu NX-nya. salah satu fitur dari NX-CAD di sini, kita mulai masuk ke dalam link group NX-CAD itu. Di sini kita bisa dengan cepat dan intuitif pada saat melakukan preparasi atau persiapan part. Jadi biasanya kita menghadapi beberapa isu yang ada, misalkan dari supplier kita ternyata mempunyai CAD format yang berbeda daripada CAD format dari NX. Misalkan di sini jenis-jenis CAD format yang biasa kita terima itu ada IG, STEP, CT, dan lain-lainnya. Dengan NX, kita sudah mendukung hampir seluruh jenis CAD file data untuk bisa modifikasi di dalam environment-nya NX. Jadi NX itu tentu bisa memodifikasi yang bahkan non-NX ke data sekalipun. Jadi di sini kita tahu bahwa NX itu dapat membuka dan bahkan memodifikasi dari bahkan lebih banyak bermacam-macam sistem CAD file. dan ini tentunya didukung oleh adanya suatu teknologi di dalam NX yaitu synchronous technology. Sehingga kita memudahkan untuk melakukan CAD editing di dalam software NX, bahkan dari berbagai jenis CAD file apapun. dan tentunya NX software ini tidak membutuhkan translator dari pihak ketiga manapun. Jadi bisa langsung masuk ke dalam NX dan kita editing dengan teknologi synchronous. Kemudian kita juga bisa lakukan validasi desain untuk manufakturability-nya, untuk part-nya. Jadi di tahap ini kita bisa lakukan yang pertama itu produk analisis di awal. Kemudian kita bisa lakukan konsep layout. Kemudian kita juga bisa lakukan estimasi tooling costing yang sudah cukup akurat. Di sini yang kita akan masuk dan kita akan bahas mengenai tooling costing. Tapi sebelum itu kita bisa mengetahui terlebih dahulu bahwa kita bisa lakukan multi-plat validasi di dalam software ini. Kemudian juga kita bisa lakukan integrasi secara penuh sebagai contoh untuk plastic injection simulasi. Nanti kita akan tunjukkan seperti apa. Dan yang terakhir kita bisa lakukan parametric tooling costing-nya. Jadi kita bisa lakukan estimasi harga tooling yang kita buat nantinya. Dan ini berdasarkan parameter geometri dari 3D data yang kita punya atau misalnya dari 3D data dari si customer. Jadi ada beberapa kunci aplikasi untuk tooling costing tadi. Si software tooling costing ini disebut dengan Team Center Product Cost Management. dan salah satu fiturnya adalah Team Center Tool Costing ini ya. Jadi di sini dengan tool costing ini kita bisa lakukan analisis harga untuk tool process-nya. Jadi kita bisa lakukan validasi harganya dan juga bisa menghasilkan cost breakdown untuk pembuatan quotation tools-nya. dan juga tool costing-nya juga bisa diandalkan juga. Dan super support-nya itu dari beberapa negara untuk cost-nya yang sudah cukup terbaiknya. Dan tentunya tool costing ini juga akan membantu kita untuk membuat tool quotation. Jadi cost-nya itu bisa kita tentukan dari harga cost-nya itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa lakukan cost simasi tentu saja. dan seperti tadi kita bisa lakukan cost breakdown di sana ya. dan aplikasi ini juga bisa untuk memudahkan kita lakukan diskusi harga baik antara internal dari kita maupun dengan customer kita atau supplier kita. dan dengan Team Center Tool Costing ini juga kita bisa memanage knowledge atau data-data kita secara sistematis di dalam sana. jadi disini kita bisa lihat salah satu fitur penting di dalam Team Center Tool Costing ini adalah cost back down. Disini mempunyai kelebihan-kelebihan yaitu bisa untuk melakukan price execution untuk cost dan base-nya. dan juga kita bisa lakukan kolaborasi dengan engineering value contohnya seperti tool design, manufacturing, dan proses. dan yang terakhir bisa lakukan total cost optimisasi untuk tool misalnya dibandingkan dengan untuk melakukan perbandingan dengan part-nya itu sendiri. Jadi Team Center Tool Costing itu metodologinya itu kira-kira seperti ini ya. melalui 3D datanya itu untuk sebagai perhitungan tool costing-nya. Jadi parameter step-stepnya itu mungkin seperti ini untuk tool teknologi. di Team Center Tool Costing ini sudah mendukung beberapa tool teknologi yang bisa dilakukan tool costing. yang pertama ada injection molding, kemudian high pressure digesting, progressive dice, hingga transfer dice-nya. dan untuk part-partnya tentu saja kita bisa masukkan geometry part-nya melalui 3D data analisis ataupun kita bisa lakukan manual. dan di dalam sini kita nantinya bisa lihat adanya advanced fitur recognition-nya. jadi nanti di dalam software ini bisa kita lakukan recognition dari part yang kita punya. kemudian profile dan lokasinya kita bisa menggunakan database yang tersedia di dalam sana, ataupun kita bisa customasi untuk memasukkan sendiri base datanya. dan pada akhirnya nanti kita bisa menghasilkan tool costing yang sudah sesuai dengan data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya. seperti itu. dan nanti kita bisa lakukan cost breakdown di akhir dari perhitungan tool costing kita. kita juga bisa lakukan import ataupun export dari cost breakdown-nya itu sendiri. Oke sekarang saya akan mencoba menunjukkan parametering tooling cost demo-nya ya. coba saya setel terlebih dahulu. sebentar. jadi ini adalah tampilan dari team center product cost management atau TCPCM ya. jadi ini tampilan TCPCM kita bisa create proyek di sana, kemudian nantinya kita bisa beri nama proyek kita, disini contoh sebagai quadcopter tool costing, lalu kita bisa create tool-nya ya. jadi disini ada contoh beberapa tool-nya. misalnya tadi kita pilih untuk standar injection molding gitu ya. kita nama kan tool kita dengan quadcopter juga. kemudian kita tunggu prosesnya sampai terbuka untuk tampilan dari TCPCM-nya. lalu kita langsung memasukkan 3D datanya ya. di kelihatan itu disini kita bisa pilih tool costing quadcopter. lalu kita open, lalu kita masuk langsung analyze agar bisa dibuka di NX ya. jadi disini NX ada fitur namanya fitur to cost, ada dua yaitu fitur to cost untuk molding dan stamping. karena ini untuk injection kita pilih fitur to cost untuk molding, lalu kita bisa lihat padnya, kita juga bisa atur orientasi misalnya kita ingin arahkan jet-nya diputar 180 derajat ya. seperti itu misalkan kita ingin arahkan sesuai dengan kebutuhan, lalu kita pilih lakukan full analysis ya. jadi kita bisa lihat pada part attributes tadinya masih kosong, kemudian nanti ketika kita klik full analysis, nanti secara otomatis akan terisi part attributes-nya ya. selain daripada itu kita bisa lihat result-result yang lainnya seperti undercut. kemudian ketika di undercut ini kita bisa lihat posisi mana yang sebetulnya bagian dari undercut itu cukup dengan klik pada fitur undercut itu, kemudian kita bisa lihat ada fitur undercut yang terhighlight di sana. kemudian kita bisa pilih atau lihat bagian fitur lainnya seperti rib atau opening dan insert ya. kalau misalnya kita sudah melakukan observasi pada fitur-fitur yang sudah terdeteksi di sana, kita bisa langsung apply atau okay saja untuk mengeksport data fitur recognize ini ke dalam PC-PCM. ya nanti kita bisa langsung masuk kembali secara otomatis kita klik yes di sana, nanti kita bisa langsung lihat secara otomatis masuk fitur recognize-nya ke dalam PC-PCM di sana ya. kemudian kita juga bisa langsung arahkan ke tool spesifikasi untuk memilih tool shop site-nya ya atau di mana tool ini kira-kira dibuat ya. sebagai contoh di sini kita pilih Jerman ya, lokasi pembuatan tool-nya. kemudian kita bisa lihat terlebih dahulu untuk mengobservasi datanya, lalu kita bisa langsung calculate saja di sana. kemudian nanti setelah calculate itu secara otomatis dia akan menghitung dan akan menghasilkan perkiraan harga yang akan dibutuhkan untuk tool tersebutnya. kalau kita pin kita tetap pilih untuk harga yang tadi sudah terpilih, kemudian kita coba untuk lakukan misalnya kita mau hapus beberapa fitur ya, misalnya fitur undercut kita hapus beberapa, kemudian kita apply kembali ke dalam PC-PCM, lalu kita calculate kembali, kita lihat ada perbedaan harga yang terkriat di sana setelah kita lakukan pengurangan pada beberapa fitur di undercut tadi. kemudian selain itu di PC-PCM juga akan terkriat juga secara otomatis build of materials-nya. kita bisa lihat di sana ada build of materials yang kita butuhkan untuk pembuatan tool ini, kita bisa export juga ke dalam Excel dokumen, kemudian ada struktur fungsionalnya, di PC-PCM juga sudah tersedia secara otomatis, dan yang terakhir ini ada cost-back zone-nya. Jadi kita bisa mendapatkan secara detail perkiraan harga yang diperlukan untuk pembuatan tool ini melalui cost-back zone ini, dan juga cost-back zone ini tentunya juga bisa di export ke dalam file Excel ya, kira seperti itu. Kemudian untuk contoh dari cost-back zone yang sudah terkriat di dalam Excel adalah seperti ini, saya belum share dulu untuk Excel file-nya. Jadi ini adalah Excel file untuk dari cost-back zone yang sudah kita export dari PC-PCM. di sini yang tanpa adanya background dari sel-sel tersebut, kita bisa lakukan perubahan. Misalkan di sini kita mau coba material yang dipakai misalnya, misalnya raw material yang ini kita ubah menjadi 60, nanti akan secara otomatis dia juga sudah tersedia formula di sana, di mana nanti akan berubah perkiraan harga total dari raw material tersebut. Atau misalnya kita pada proses masininnya waktunya kita ubah, misalnya milingnya kita ubah menjadi 200, nanti di sana pensel robot otomatis juga akan berubah sesuai dengan data yang sudah kita input manual di sini. Saya coba lanjutkan untuk slide-nya kembali. Jadi, benefit dari team center tool costing itu ada beberapa, ada banyak. Jadi, benefit utamanya tentu saja untuk meningkatkan profit dengan memenangkan bid lebih banyak, kemudian juga kita mencapai penghematan biaya, kemudian dengan menggunakan antisivism kita bisa bekerja lebih baik lagi, atau artinya bisa lebih kerja lebih cerdas dengan penggunaan antisivism ini. Kemudian tentunya kita akan secara mudah melakukan kalkulasi. Jadi, kalkulasinya ini sudah lebih efektif dan efisien lagi. Dan juga data dari kalkulasinya itu kita bisa simpan di TCPCM itu sendiri. Jadi, kita bisa gunakan kembali kalau misalnya kita memerlukan untuk perhitungan berikutnya. Kemudian, benefit yang lainnya tentu saja yang pertama adalah reduce cost hingga 30%, kemudian mengurangi persiapan untuk quotation-nya hingga 50% waktu persiapannya, kemudian cost complexity-nya juga berkurang sebanyak 40%, dan juga kemungkinan kehilangan data-data kalkulasinya, potensinya itu menjadi lebih rendah. Dan beberapa contoh success story dari penggunaan team center tool costing ini, yang pertama ada dari trainer, mereka mencapai hingga 30% cost safety-nya, karena mereka meng-create, ini ada namanya varian comparison-nya. Jadi, di dalam TCPCM juga kita bisa lakukan misalnya mau melakukan beberapa percobaannya. Percobaannya itu di dalam TCPCM, untuk percobaan 4 yang sama itu disebut dengan variannya. Jadi, si Kleiner ini sudah melakukan varian comparison beberapa kali, dengan menggunakan TCPCM menjadi lebih simple, lebih sederhana, sehingga mereka berhasil menghemat biaya hingga 30%. Untuk Fort Wayne, mereka berhasil melakukan perhitungan kalkulasinya itu 50% lebih cepat, karena sangat terbantu dari si team center tool costing ini. Terakhir ada EloBow, mereka menggunakan index fitur to cost, jadi mereka dapat dengan mudah mengkalkulasi secara akurat, menghitung secara akurat untuk tool cost-based-nya, dengan bantuan dari fitur to cost untuk mendeteksi geometrik parameter dari part yang mereka punya. Baik, untuk sesi pertama mengenai tool costing dari saya sampai di sini, apabila ada pertanyaan bisa langsung di-chat atau diketik di dalam kolom chat ataupun Q&A. Untuk sesi kedua, saya serahkan kepada Bapak Chandra Diningerat. Terima kasih. Silahkan Bapak Chandra. Oke, terima kasih Pak Johan. Apakah pertama kali kita cek suara dulu, apakah suaranya sudah terdengar? Sudah cukup jelas Pak Chandra. Oke, coba saya share screennya. Apakah sudah terlihat? Screennya? Halo, halo. Sudah, sudah jelas Mas. Oke, saya coba mulai ya. Ya, terima kasih semuanya. Pertama kali saya akan bilang dulu, kita di sini buka video untuk panelist. Kalau misalkan mau di-minimize videonya, silahkan jadi kelihatan itunya aja juga gak apa-apa. Takutnya cukup mengganggu ya. Kalau misalkan mengganggu. Entah ada video saya, kelihatan gak ini? Sudah kelihatan ya? Video Pak Johan, oke Pak Johan? Oke, saya anggap saja. Sekarang perkenalkan nama saya Chandra Diningerat, saya akan membahas mengenai mode design. di mode design ini, ini salah satu fitur yang atau modul yang sangat terkenal di Indonesia dan juga di dunia. Banyak sekali footprint yang pakai mode design solution dari NX. Nah, kita balik lagi ke proses-proses yang tadi. Nah, sekarang kita sampai di part validation. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Johan mengenai tool costing manajemen yang diperkuat atau dilatarberangi oleh tim center product costing manajemen. Nah, bagian saya di bagian part validation ini adalah untuk membahas mengenai mode part validation dan juga Injection, Plastic Injection Simulation. Ada tiga level ya di Plastic Injection Simulation yang ada di NX. Pertama ada EasyVille, Ada EasyVille Advanced, Ada juga Moldexing. Ketiganya itu mempunyai level level plus pilih. Oke, saya akan mulai dulu yang pertama mengenai demonstrasi bagaimana mode design ini dalam tahap part preparation dan validation. dimana biasanya kita mulai itu kan kita create new part misalkan dan kita biasanya disini kita import part biasanya netral file ataupun dari file carry line. Sebagai contoh disini saya coba import file step dan kurang lebih tadi part yang akan digunakan untuk demonstrasi ini sama ya untuk top copy dari quadcopter ini. Langkah pertama kali ada kita disini lakukan draft analysis. Ini draft analysis yang ada di modeling bisa juga yang ada yang pakai yang ada di mod widget-nya. Cuman ini saya pakai yang ada di modeling. Saya pilih face-nya, body-nya, lalu saya pilih factor-nya. Disini terlihat bahwa ada beberapa untuk face yang masih mempunyai zero draft angle ya. di antara yang empat box ini yang masih biru. Nah kita bisa membaca dari color mapping-nya. Oke, jadi ada empat ini ada empat face yang masih mempunyai zero draft angle. Untuk selanjutnya, otomatis kita perlu melakukan modifikasi. Nah sekarang saya akan melakukan modifikasi dengan menggunakan fitur draft. Jadi fitur draft ini fitur modeling biasa ya. Saya pilih modelnya yang face, saya pilih factor-nya, pilih stationary face-nya, pilih face to draft-nya. Dan juga saya coba pilih tentukan angle-nya. Nah saya coba klik preview disini, kita bisa lihat dulu arahnya kebalik ya. Tinggal dibalik di factor-nya sini, biar dia arahnya keluar. Lalu saya pilih face yang lain tentunya, dengan kriteria yang sama ya. Tiga face, both face yang lain ini. Saya pilih saja, sehingga sekarang sudah mempunyai drop angle disini. Dan untuk memastikan kita bisa lakukan lagi drop analysis. Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi face yang mempunyai zero draft angle disini. Saya coba cek, kita cek. Dengan langkah yang sama ya, pilih face-nya, faktor-nya kemana. Dan disini sudah kita cek, tidak ada lagi color face yang warna biru. Sehingga kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah selain di dalam anex modeling-nya sendiri, di Morpidget ada namanya multi-sign validation command seperti ini. Saya coba untuk mengecek Morphat quality. Kalau saya juga execute disini kurang lebih sama. Disini untuk mengecek dimana saja face yang undercut, sama untuk mengecek isu-isu yang mungkin terjadi untuk mengenai drop angle. Di sini diperkuat oleh SDT tool dimana kita bisa menafigasi langsung dan bisa kita lihat langsung di windows-nya detail information yang kita buat, yang kita mau cek. Kalau selanjutnya ini saya melakukan model check quality. Jadi ini intinya untuk mengecek part ini sudah solid. Sudah solid, full solid dan kita bisa menuju ke proses selanjutnya. Itu mengenai pengecekan, mengenai face dan segala macam. Ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita melakukan injection molding analysis di dalam NX. Disini saya menggunakan Easy Fill Advance yang dimana engine-nya sebenarnya ini dari Moldex. Saya coba, saya mulai. Ini saya pilih body, lalu saya pilih material, producer-nya dari mana, grade-nya yang berapa. Lalu disini ada wizard-nya seperti ini. Selanjutnya saya coba tentukan gate wizard disini. Dengan menggunakan gate wizard kita disini bisa pilih attribute-nya apa, type-nya yang mana, tipe gate-nya, lalu disini kita bisa juga atur dimension-nya. Kalau misalkan ini sudah oke, kita coba placing point-nya. Misalkan saya coba placing disini. Lalu kita setelah ini kita lakukan set melt and transfer lebih dahulu. Otomatis di gate-nya kita juga bisa atur diameter-nya disana. Kalau misalkan mau diatur, lalu setelah ini kita bisa lakukan run analysis. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu parameternya sama analisis tipenya. Kita bisa misalkan full analisis. Peeling, packing, pooling, dan work page. Lalu juga kita bisa atur process condition disini. Seperti injection pressure, filling time, packing time. Meltem platur, montem platur, pooling time. Spreading size juga bisa diatur disini. Dan juga kita bisa mengatur number of core yang akan kita gunakan untuk menghitung analisa ini. Kalau kita klik OK disini, dia akan running. Ini coba saya skip. Lalu kita coba lihat result-nya. Result-nya disini kita coba lihat. Biasanya karena full analisis, kita ada punya result yang full. Filling, packing, pooling, dan work page. Biasanya yang pertama cek filling dulu untuk melt front time. Kita juga bisa animasikan seperti ini untuk mengecek flow pattern-nya selama kita melakukan injection. Lalu di bagian filling juga, biasanya kita ngecek ini yang air trap. Dimana saja possibility air trap yang akan terjadi. Bubble warna biru ini. Lalu selanjutnya ini kita bisa mengecek wetline location-nya. Possible wetline location yang akan terjadi. Nah ini biasanya untuk filling seperti itu. Untuk packing, biasanya kita bisa plot, xyplot untuk spruplasernya. Lalu kita bisa juga tetap sama ya. Cuman ini real-time sama xyplot-nya. Lalu di packing juga, biasanya kita mengecek ini nih. Singmark indigator untuk mengecek possibility lokasi area yang kemungkinan terjadinya. Dan terakhir biasanya mengenai work page. Nah, work page ini kita biasanya untuk mengecek arahnya. Arah ya, work page-nya arah kemana dia tendensinya. Nah, caranya seperti ini bisa kita scaling di bagian slider sini, sehingga kita bisa tahu arah work page-nya itu kemana. Oke, itu saja mengenai proses part validation. Tadi ada draft analysis, ada juga mold part analysis yang ada di mold wizard, dan juga injection molding analysis. yang membuatkan xyplot advance. Lalu kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu mold design. Di sini tantangannya kita gimana caranya membuat mold design dengan secepat mungkin, seapurat mungkin dan secepat mungkin. Yaitu di sini kita sediakan desain workflow yang sudah terstructure. Selain itu juga, di command-commandnya itu bukan command CAD biasa, tapi sudah dikhususan untuk mold design. Dan yang terakhir mengenai knowledge reuse ini maksudnya, ada beberapa repeatable command yang kemungkinan bisa di-automate. Nah, di sini di-automate gitu maksudnya. Lalu kita coba lihat proses bagaimana kita membuat mold design dengan membuat mold widget ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan parting line, parting surface, dan terakhir di sesi ini, di bagian ini, untuk splitting core dan cavity. Kita coba lihat. Part sudah selesai, sudah kita cek, kita siap untuk menginitialize project, di mana di sini fungsinya untuk kita create name, pilih material, pilih material. Material ini akan mendrive shrinkage-nya. Kita juga bisa atur konfigurasinya di sini. Kalau kita klik OK di sini, maka NX akan meng-generate susunan assembly seperti ini. Di assembly ini sudah ada attribute-nya, sudah ada expression, sudah ada layering-nya mau ke mana. Itu tinggal kita pakai command-commandnya, saya tidak perlu memikirkan di assembly itu. Itu sudah terlihat otomatis. Ini initialize project sudah selesai, selanjutnya kita menentukan mode CC. Di mana ini sangat penting. Ada tiga parameter yang dibaca di sini. Yang pertama itu Z, itu untuk ejection direction. XY plane-nya itu untuk pemisah antara top plate sama bottom plate. Dan titik tengahnya itu untuk titik center mode base, dan juga penempatan screw boosting, dan juga seperti locating ring-nya. Maksudnya sudah selesai, kita bisa depan workpiece. Workpiece ini sebenarnya sudah membaca ukuran dari workpiece, part-check kita di otomatis ukurannya terpilih. Kalau misalkan kita mau bikin sendiri juga, bisa juga. User depan workpiece itu tidak apa-apa. Ini workpiece sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan check region. Check region ini untuk mengecek dan mendefinisikan region mana yang termasuk dalam cavity, dan region mana yang termasuk dalam core. Yang terpenting di sini adalah kita memastikan bahwa tidak ada undefined region. Di sini ada banyak undefined region. Kalau kasusnya seperti ini, kita harus mapping manual seperti ini. Kita pilih face-nya. Lalu kita mapping misalkan yang face-face ini ke cavity, ke cavity region, kita klik apply. Nah, itu tadi saya skip, anggap sudah selesai. Region sudah oke semua, kita tutup lubang. Tutup lubang dengan menggunakan edge page ini. Ada tiga cara, yaitu cara transfer seperti ini. Kita klik edge-nya, dia otomatis tertutup seperti ini. Lalu ada cara untuk face juga, ada cara untuk body. Ada tipe untuk body. Nah, sekarang ini saya pakai yang tipe untuk face. Jadi di my face ini kita pilih face-nya, maka dia akan mendetect looping di dalam face itu, dan kita klik apply, dia ter-generate otomatis untuk facing-nya. Ini contoh yang lain untuk penggunaan face. Detect, loop-nya ter-detect, kita klik apply, dia akan ter-detect, dia akan menutup otomatis. Kalau misalkan ini tidak cukup, kita juga bisa memanfaatkan fitur surfacing yang ada di NX. Seperti contoh di sini saya menggunakan face opening dengan mode end-sided untuk menutup lubang yang untuk motornya ini. Saya coba pilih face-nya. Untuk end-sided kita perlu pilih face dan perlu pilih curve. Kita pilih curve, kita pilih edge-nya. Nah, ini fitur modeling biasa, bukan di mode widget. Kita juga bisa pakai mix-match seperti itu. Saya lakukan langkah yang sama untuk menutup lubang yang lain. Nah, ini belum terkenali sebagai fitur mode widget, jadi kita harus definisikan di sini. Kita definisikan, kita pilih sebagai page surface. Nah, ini sekarang sudah terkenali sebagai fitur mode widget. Region sudah oke, page sudah tertutup, kita define region selanjutnya. Ini untuk meng-create parting line dan untuk mendefinisikan region. Dan juga untuk menambahkan region-region baru. Sebagai contoh saya tambahkan di sini region slider. Slider 1, saya create new region-nya dan saya pilih face-nya di sini. Nah, saya lakukan langkah yang sama untuk tiga region yang lainnya. Kurang lebih caranya seperti itu. Nah, ini sudah, parting line sudah jadi region sudah oke, page sudah tertutup. Selanjutnya kita melakukan desain parting surface. Nah, di desain parting surface ini, kalau misalkan dia parting line terbagi beberapa segmen, dia akan terbaca otomatis seperti ini. Yang terpenting di sini adalah kita harus meng-create parting surface, melebihi extrusion-nya, melebihi workpiece. Melebihi workpiece dan juga arahnya, arah extrusion-nya jangan sampai bertabrakan seperti ini. Kita atur arah keluarannya. Antara surface jangan sampai bertabrakan, dan jangan sampai ada surface yang ada gate-nya. Cuma ini biasanya otomatis sih. Kita pastikan ininya aja. Arah keluarannya dia nggak nabrak sama surface lain. Dan juga extrusion-nya harus melebihi workpiece-nya. Nah, ada beberapa metode yang bisa dipakai di sini. Ada extrude, swap, bonded plane, guided surface, dan macam-macam. Cuma di kasus ini saya cuma pakai dua aja. Mode bonded plane dan mode extrude. Kalau misalkan kita mau mendapatkan surface dari luar pun, bisa tetap. Caranya kurang lebih seperti tadi. Ini parting surface sudah selesai. Kita siap sekarang untuk men-define core dan kpt. Kita define seperti ini. Kita select region-nya. Ada preview. Maka akan ter-create block sendiri. Di part sendiri. Sesuai dengan konfigurasi yang kita di awal initial project kita buat tadi. Ini sudah otomatis ter-restore ke layer sendiri, ter-restore ke part sendiri. Nggak perlu kita copy-copy manual. Itu proses automation untuk sampai dengan demand core dan cavity. Lalu selanjutnya, core and cavity sudah oke. Kita tambahkan beberapa part standar, diantaranya mode-based, standard part. Kalau ada slider, kita tambahkan slider atau liter. Dan terakhir kita lakukan pocketing, yaitu untuk men-substract. Biasanya mode-based dengan standard part. Dan di fitur pocket ini, dia bukan sub-stract biasa. Dia membaca atribut yang ada di mode-figur, sehingga kita tidak salah pilih mana yang jadi target. mana yang jadi tool untuk pemotongnya. Oke. Kpt core sudah oke. Kita ini define mode-based. Di mana di mode-based ini ada library-nya. Di install. Dan ini sudah mencakup beberapa brand yang biasa dipakai, seperti Putaba, Hasco, RKM, DME, DMS. Ini kita tinggal pilih saja. Lalu kita tentukan indeks atau ukurannya. Sebenarnya indeks ini adalah, dia sebenarnya membaca otomatis ukuran dari workpiece kita. Walaupun kita bisa ganti juga di sini. Tinggal ganti saja di indeksnya. Kalau kita klik OK, maka dia akan men-generate mode-based seperti ini. Sisanya tinggal kita tentukan atau setting beberapa tinggi plate-nya. Biasanya sesuai dengan keinginan seperti ini. Kita pilih di Windows-nya, lalu kita di parameter sini, parameter mode-based library ini, kita atur ukuran-ukurannya. Mode-based ini bisa untuk ganti mode-based, bisa define mode-based, bisa untuk mode-deep mode-based. Kita sudah keluar, kita mau mode-deep mode-based, kita pakai command mode-based yang tadi. Selanjutnya untuk penempatan standard part, kurang lebih caranya sama di sini, kita pakai library lagi, standard library. Sebagai contoh, saya menempatkan di sini locating ring. Locating ring, ini dia titik penempatannya adalah sesuai dengan mode-systems yang kita tentukan di awal tadi. Termasuk dengan ini juga contoh scrupusing-nya sama. Kita tempatkan, kita atur dimensinya di sini. Kita klik OK, maka akan bertempat otomatis sesuai dengan mode-systems yang kita tentukan di awal tadi. Jadi itu semua sudah otomatis. Selanjutnya, ini saya siapkan curve berupa line. Ini untuk penempatan ejector key. Sebenarnya ini bisa juga pakai sketch part. Paling bagus sih pakai sketch kita, dimensioning antar titiknya. Cuma ini sebagai contoh saja. Saya coba pakai curve saja. Lalu di sini saya akan mendesain ejector pin. Saya tentukan diameternya, saya tentukan length-nya. Lalu di sini ada head type-nya. Bisa dipilih tipe head-nya, mau yang mana. Untuk penempatannya ini bisa saya pilih untuk point position. Dan di sini point-nya saya coba pilih yang mode point on curve. Point on curve. Kita coba tempatkan di sini beberapa ejector pin. Tiga di sini. Lalu di seberangnya. Lalu juga di sisi yang lain. Paling bagus ini pakai sketch sih. Cuma ini contoh saja. Lalu untuk men-generate ejector pinnya, kita pakai konsep design di sini. Pilih part yang tadi kita bikin konsep design. Maka akan ter-generate otomatis ejector pinnya. Sesuai dengan parameter yang kita tadi tentukan. Untuk selanjutnya, kita harus memotong ini. Ejector pin. Ada fungsi khusus tentunya di sini. Untuk ejector pin post processing. Kita tinggal pilih saja. Maka otomatis dia terpotong. Dan default pemotongnya di sini core trim sheet. Core trim sheet bisa kita ganti juga. Cuma defaultnya core trim sheet. Nah, untuk selanjutnya. Di sini adalah saya untuk men-demokkan untuk pendefinisian slider. Di mana slider ini didefinisikan positioningnya dari WCS seperti ini. Terutama untuk arah masuknya. Arah masuk slider-nya itu. Dia akan membaca sudut atau WCS yang arah y-axis. Y-axis yang hijau itu. Untuk arahnya. Untuk penempatan slider agak berbeda seperti ini. Kita siapkan dulu WCS-nya. Baru kita tentukan pakai standard part seperti tadi. Ukurannya. Kita klik apply. Maka dia akan bertempat sesuai dengan WCS yang kita tempatkan tadi. Arah y-nya dia arah slide masuknya. Saya lakukan yang sama untuk dua slider yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir. Anggaplah ini sudah selesai. Misalkan kita lakukan pocketing. Nah, pocketing di sini bukan subtract biasa. Ini ada pembacaan attribute. Di mana kita tidak mungkin salah milih target. Tidak mungkin salah milih tool. Jadi, seperti yang standard part yang ejector pin segala macam itu tidak mungkin sebagai target. Sebagai target tidak akan terpilih. Nah, itu sudah pembacaannya sudah otomatis disediakan oleh modpijat. Kita tidak mungkin salah pilih tool untuk pocket sama targetnya. Oke, itu saja. Untuk tahapan ini. Kita masuk ke tahapan selanjutnya mengenai modpijat validation. Sebenarnya di sini tadi sudah disebutkan untuk ada tiga. Ada poin pertama tadi sudah disebutkan mengenai Jackson Molding Simulation-nya. Ada tiga level yang sebenarnya bisa kita pakai. Yang pertama itu Easy Veal Analisi. Itu Easy Veal Analisi sudah termasuk include dalam license modpijat. Itu untuk feeling analisi saja. Yang tadi saya demokan adalah Easy Veal Advanced. Di mana kita bisa merunning full analisi ya. Feeling, packing, pooling, dan work page. Lalu yang ketiga adalah moldexing-nya. Jadi moldex yang benar-benar ditempatkan di NX. Jadi kita ada sync-nya nanti untuk mengkonekkan. Dan interface-nya tetap NX. Cuman breadth of parameter yang bisa disetting-nya lebih banyak lagi. Di antaranya kita bisa setting mesing-nya seperti BLM dan segala macam. Dan itu lebih dikhususkan lagi penggunaannya. Cuman ada tiga level. Betul tadi ya. Yang ketiga adalah mengenai virtual kinematic test. Ini untuk mengecek interval and collision. Ini seperti menganimasikan proses tooling kita. Ini bukan dari animation designer. Ini bukan dari assembly. Ini khusus di mold wizard-nya. Jadi kita bisa setting-nya lebih mudah lagi. Sudah ada atribute top plate sama B plate yang sudah terpilih otomatis. Tinggal kita atur jarak-jaraknya saja. Lalu yang ketiga ada namanya DFM Pro, DNX itu. Atau namanya design for manufacturability. Ini itu apa? Jadi ini itu semacam rules yang bisa kita run untuk mengecek part atau assembly kita. Apakah dia sudah sesuai dengan standar manufaktur atau belum. Ada sekitar 150 out of the box rules yang bisa kita run. Bukan cuma untuk mold design saja. Untuk seed metal process. Untuk assembly. Untuk ngecek lubangnya sudah oke atau belum. Ini bisa di running pakai ini juga. Ada prismatic milling termasuk saran-saran proses-proses mana yang mahal, mana yang murah. Ini ada namanya DFM Pro. Itu kita bisa gunakan juga. Dan ini sangat berguna sekali terutama untuk teman-teman yang mungkin masih belajar untuk mendesain sesuai dengan manufacturability. Ini bisa kita pakai. Di dalam ini juga ada help-nya. Jadi kita bisa baca juga. Kita bisa baca aturan-aturan manufakturability itu seperti apa. Ada help-nya, ada legend-nya seperti itu. Ada teorinya lah. Ada desa teori yang bisa kita buka sebagai gaji. Lalu yang terakhir ini tidak akan saya bahas detail. Jadi tidak perlu dilakukan lagi untuk kapabilitas NXTM ini sudah di Indonesia maupun di dunia sudah sangat, footprint-nya sudah sangat banyak, saya sudah sangat terkenal. Yang akan saya titik beratkan di sini adalah setelah kita melakukan tooling design, kita kan harus ke manufacturing-nya. Nah, kita hanya loncat saja ke NXTM application. Tidak perlu pindah aplikasi. Tidak perlu pakai export-import. Kita langsung bisa pindah ke NXTM, kita bisa langsung running ataupun lakukan simulation manufacturing di sana. Intinya di sini kita menyediakan integrated process dalam satu environment yang sama, dalam satu part file yang sama. .prt itu tetap digunakan untuk ini sama, tidak perlu import-export. Ya, intinya seperti itu saja untuk CAM di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai CAM di sini, nanti ada Pak Kristianto juga. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti insya Allah beliau bisa menjawab. Oke, di terakhir, izinkan saya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan atau memanfaatkan tooling design ini, integrative tooling design dari NX ini kita bisa mengadopt right technology, mulai dari costing-nya, mulai dari injection simulation-nya, dan juga mode design, dan juga manufacturing-nya dengan mengkompanisikan kemampuan people-nya, tetap people-nya diangkat atau dipakai dan juga proses. Yang kedua, kita bisa mencapai reliability dengan kita bisa melakukan validation design di awal, sehingga kita nanti di akhir bisa dapat part yang high quality tentunya. Lalu yang terakhir, kita bisa mendigitalize tool making process, di mana kalau kita pergi ke manufakturing, kita tidak perlu pindah-pindah pakai single model yang sama, lalu dalam satu environment yang sama, tetapkan ekstra. Oke, kita masuk sekarang ke sesi tanya-jawab. Terima kasih. Terima kasih.